Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Wonggandang Santonyo Gimana mbak, mohon untuk tidak disebutin namanya Oh iya mas, gini mas Sandro mau nanya Posisikan saya OS 3 tahun lebih Terus Apa ya, kalau misalnya rencana mau nikah disini Gimana prosesnya Terus yang gini Rencana kan Kalau rencana saya tidak mau nikah Soalnya kan memang sudah sulit Soalnya kan posisi saya sudah OS gitu loh mas Sandro Terus Apa ya Posisi masih OS, belum paperan Terus prosesnya itu gimana gitu Soalnya kan dia nanya Apa ya Suruh nyari informasi Gimana caranya gitu Kayak gitu Terus kemarin kan Apa ya Saya kan ngomong sama dia Insya Allah tahun depan saya mau pulang gitu kan Terus pacar saya gak jawab Terus dia cuma ngomong Oh gini ya saya Saya mau nikahin ketemu Gimana Kalau misalnya itu kamu cari informasi Saya siap dan cari penjamin gitu Terus apa ya Saya kan bingung Nanya, nanya, nanya Apa Kalau nanya orang kan Pendapatnya kan beda-beda gitu mas Sandro Jadi saya bingung Gimana ya Minat bisa tanya satu orang Lain Tanya satu orang lagi Lain Jadi udah Udah lama banget Tak pikir Tak pikir Terus Setiap hari gitu Berapa minggu inilah Saya lihat Youtube mas Sandro Gitu loh Setiap dia pulang kerja Dia cuma gini Kenapa kamu cuma Apa setiap hari Kamu lihat itu Youtube Tapi kan saya lihat Kalau mas Sandro Kayaknya kan gak ada Apa ya Status OS Yang nanya mas Andri Jadi saya bingung gitu loh mas Andri Mau ngomong Apa ya Tapi gak ada yang status OS Gitu Jadi Apa ya Cuma Cuma tak di Ah nanti ya Nanti-nanti terus Saya cuma tak pikir nanti Nanya temen Lain lagi nanya gitu Jadi saya bingung sendiri gitu Setiap ketemu sama Apa Dia selalu ngomong Gimana udah dapet informasi Belum Saya cuma Belum-belum dapet Gitu aja Sudah kamu cari Saya siap Tanggung jawab Intinya Apa ya Saya siap jadi penjamin kamu Apapun Tersebutnya Misal apa Nanti saya disuruh Kok imigrasi Apa Saya siap gitu Dulu pas Waktu Saya masih di dalam Masih di Apa Majikan Saya yang Ngebet Minta di Apa Nikahin Sama dia Tapi terus Apa ya Dia belum siap Giliran saya sekarang Udah di luar Saya Kepikiran saya Mau pulang Eh Dia malah Minta kita Minta kau Nah nikah Gitu Jadi saya bingung Soalnya kan Kemarin juga Saya Orang tua Meninggal juga Sudah Nggak bisa Nemuin Nggak bisa pulang Jadi saya Kepikiran Saya Sudah di pulang Kalau Posisi Sekarang Saya memang Nggak pernah Terus Apa ya Katakan Mau kerja Juga Dia sekarang Larang Karena kan Memang Nggak boleh Untuk kerja di restoran Kan nggak bisa Kalau S Tapi Pas Saya dapat setahun Saya memang Masih kerja Terus Belakangan ini Berapa bulan ini Saya udah Nggak kerja Terus Apa Semua yang Kebutuhan saya Ditanggung sama dia Dari keluarga saya Dari saya Di sini Dari apa Setiap bulannya Dia itu Tanggung jawab Semua Tapi kan Saya bingung Di sisi lain Saya punya keluarga Mas Andro Orang itu masih satu Jadi saya bingung Jadi saya Apa Mutusin sama dia Untuk pulang ke Indonesia Terus dia ngomong Sudah gini aja Saya mikirin Saya kamu Terus saya bingung Mikir Terus mikir Mikir Kalau saya untuk Kalau Nyerahin diri Untuk pulang Saya berani Mas Andro Tapi kalau untuk Apa ya Nyerahin diri Mau nikah Saya bingung Gimana caranya Gimana prosesnya Gimana takut Gitu Jadi terus dia Dia bilang Udah kamu Tidak usah takut Kamu cari informasi Gimana caranya Bapak-bapak Terus saya mikir Oh yaudah Nanti saya cari Tanya 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 Ada yang Ngasih solusi Gini Kalau kamu Ke kalung B Kamu Ngomong sama Calon suami Kamu Suruh bayar denda Biar kamu gak Ditahan Apa bener Kayak gitu Mas Andro Terus lain Temen juga Lain ngomongnya Lain temennya Jadi saya bingung Jadi saya tak Dikumpul Kumpul Kumpul Itu apa Mendapatnya Temen-temen Terus Saya lihat Terus Sudah dapetin Belum Saya nikat Saya mau tanya Mas Andro Terus Saya berani Berani Itu SMS Mas Andro Terus Mau nanya Terus Itu gimana Prosesnya Solusinya Bagaimana Itu Mas Andro Oke Sudah Giliran saya yang ngomong Kan Semen sudah saya dengerin Sekarang Giliran saya yang ngomong Ya Saya dengerin Jadi gini Karena Semen sudah punya Suami yang Mau menjamin Sebaiknya Memang Semen menyerahkan diri Ya Di Kaulunbe Karena proses Pernikahan kan Semen dianggap Orang yang sudah Tidak punya data Atau disebut Sebagai Data yang Kadaluarsa Jadi Ya Sebaiknya Semen menyerahkan diri Baik-baik Di Kaulunbe Syukur-syukur Syukur-syukur Pada saat Menyerahkan diri Itu ditemenin Sama suami Iya kan Ditemenin Sama suami Kemudian Bilang Bahwa Kalau Misalnya Saya ada Penjamin Saya Yang mau Menikahin Saya Ibaratnya Nah Kalau Ternyata Nanti Di Kaulunbe Kita Tidak Butuh Itu Kita Cuman Proses Saja Kamu Karena Kalau Semen Overstay Dan Semen Menyerahkan Diri Itu Prosesnya Tidak Seperti Kalau Semen Ketangkap Karena Menyerahkan Diri Itu Berarti Punya Etikat Baik Iya kan Nah Pada saat Semen Punya Etikat Baik Itu Yang Dihargai Sama Orang Hongkong Orang Hongkong Walaupun Kita Sudah OS Berapa Tahun Pun Ketika Kita Punya Etikat Baik Sama Dia Di Respon Juga Dengan Baik Nah Itu Untuk Mendapatkan Paper Kenapa Kok Semen Mau Punya Paper Karena Ada Yang Menikahi Dan Tidak Membiarkan Saya Pulang Ke Indonesia Syukur Syukur Pada saat Semen Ditanyain Dan Menyerahkan Diri Semen Ceritakan Keinginan Semen Atau Calon Suami Semen Yang Mau Nikai Jadi Sodorin Juga KTP Fotokopi KTP Suami Di Lembar Kertas Gak Dibawa Ini Namanya Nomor Telepon Ini Yang Menyerahkan Saya Saya Diajak Nikah Sama Dia Tapi Status Saya Seperti Ini Boleh Tidak Saya Mohon Bantuan Jadi Artinya Kalau Semen Begitu Semen Menyerahkan Diri Sekalian Minta Pertolongan Kan Kayak Gitu Nah Habis itu Setelah itu Apa nanti Kata mereka Pastinya Semen Akan Dibebaskan Menurut Saya Tapi Sekali lagi Gak Ngerti Karena Sekali lagi Kalau Anak OS Mau Nikah Ada Kemarin Ada Yang Sama Saya Kemudian Statusnya Dipeperkan Dulu Setelah Dipeperkan Kan Dia Hamil Hamil 6 bulan 7 bulan Ya Sudah Hamil Sudah Hamil Maksudnya Memang Masih Udah Jadi Dan pacarnya Juga Masih Muda Ini Teleponnya Bukan ke saya Kemudian Cuman Urusan Administrasinya Saya Bantu Dia Untuk Mengurusi Administrasinya Dia Dia Telfon Dipeperkan Setelah Dipeperkan Baru Nah Ketika Dia Mau Daftar Nikah Karena Surat Cerainya Namanya Nggak Sama Tahunya Nggak Sama Mesti Disamain Dulu Tapi Step Awal Adalah Status Samen Di Kita Kalon B Sudah Keluar Ya Sekali Lagi Keluar Suratnya Untuk Samen Paper Nah Baru Surat Paper Itu Dibawa Ke Lembaga Pernikahan Untuk Datang Apoyment Itu Bisa Berdua Bisa Bayi Online Datang Langsung Berdua Boleh Bayi Online Boleh Samen Bertanya Nanti Sebaiknya Ajak Suaminya Ini Istri Saya Calon Istri Saya Statusnya Paper Saya Menikah Ini Identitas Saya Kira-kira Bagaimana Keterangannya Nah Samen Harus Datang Kalau Dia sibuk Bekerja Oke Diwakili Samen Samen Kan Udah Pegang Surat Paper Terus Suami Datanya Suami Kan Paling Tidak Kita Bawa Fotokopinya Dulu Kita Datang Dulu Satu Kali Apa Jawaban Dari KUA KUA Lembaga Pernikahannya Di Hongkong Dia Kasih Jawaban Apa Kita Ikuti Jawabannya Habis Itu Nanti Kita Ketemu Caranya Nah Setelah Nanti Menikah Misalnya Status OS Sampai Naik Kejadi Paper Paper Terus Menikah Dan Kemudian Sudah Menikah Nah Baru Peringkat Istrinya Nah Kalau Itu Saya Sekali Lagi Belum Belum Punya Jaminan Dan Garansi Kalau Setelah Paper Kemudian Menikah Apakah Bisa Disetujui Oleh Imigrasi Hongkong Tapi Kalau Tidak Kita Coba Kita Tidak Tahu Tapi Pengalaman Saya Ada Teman Saya Yang Kerja Di Hotter Sekarang Itu Dia Over Stay Kemudian Paper Kemudian Nikah Dapat Permanen 2018 Kalau Tidak Selah 2018 2019 Kemalian Permanen Dia Turun Tapi Anaknya Lima Bisa Dipahami Enggak Jadi Saya Cerita Kesampean Kenapa Anaknya Kenapa Kok Dikasih Karena Dia Sudah Ada Anak Lima Anak Lima Itu Di Hongkong Tapi Bukan Berarti Samen Harus Bikin Anak Lima Enggak Tapi Yang Jadi Kesimpulan Yang Jadi Kesimpulan Kita Itu Adalah Selama Ada Peri Kemanusiaan Dan Rekod Yang Baik Maka Dia Juga Akan Memberikan Hal Yang Baik Gitu Mbak Bisa Dipahami Enggak Sekarang Setelah Saya Ngomong Gimana Samen Jeliran Misal Misal Kalau Sudah Nikah Sudah Nikah Itu Mau Ngeplay Visa Itu Saratnya Apa Oke Sekarang Saya Dari Dua Sisi Sebenarnya Ini Juga Bisa Dicari Infonya Di Lantai Dua Imigrasi Bagian Informasi Tapi Tidak Apa Gambaran Saya Kasih Tahu Kesampean Yang Pertama Untuk Sampean Kalau Untuk Sampean Itu Yang Dibutuhkan Data Dari Indonesia KTP Indonesia Sampean KK Sampean Indonesia KTP KK Akte Lahir Sampean Indonesia Kemudian Surat Janda Sampean Dokumen Ini Kita Translate Menjadi Bahasa Inggris Setelah Kita Translate Menjadi Bahasa Inggris Baru Di Apply Untuk Data Suami Suami Yang Dibutuhkan Adalah Pekerjaan Jadi Atau Gaji Kemudian Alamat Rumah Kalau Ada Buku Pajaknya Dia Pajak Untuk Bayar Ke Pemerintah Hongkong Itu Kan Selalu Ada Surat Pajak Atau Laporan Pajak Terus Bebas Hutang Suami Suami Sampean Yang Bebas Hutang Tapi Kalau Sampean Yang Punya Hutang Nah Itu Baru Kita Tidak Bisa Pastikan Hutang Bisa Terselesaikan Apa Belum Hutang Bagi Orang Jepang Eh Bagi Orang Hongkong Itu Masalah Besar Orang Hongkong Jepang Eh Orang Hongkong Jepang Orang Hongkong Itu Hutang Itu Masalah Besar Harus Diselesaikan Walaupun Jumlahnya Cuma 100 Dolar 200 Dolar Itu Tidak Bisa Diampuni Karena Hutang Terhitungnya Hutang Kecuali Kita Menyatakan Diri Kita Pilot Nah Kalau Kita Menyatakan Pilot Akses Kemanapun Tidak Terbuka Buat Kita Itu Orang Hongkong Eh Samen Mau Nanya Apa Enak Kalau Kayak Gini Iya Tapi Gini Mas Apa Ya Posisi Saya Kan Beda Umur Gitu Mas Itu Ada Itu Gak Pendalam Gak Soal Kalau Saya Kepala Empat Kalau Dia Kan Baru Tiga Lapan Gitu Mas Mbak Yang Tak Urus Nikah Kadang Yang Wedok Umur 25 Yang Cowok Umur 45 Ini Saya Ngurus Yang Cewek Umur 39 Yang Lanang Sekitar 72 Kalau Enggak 73 Umur Itu Tidak Menjadi Persoalan Intinya Dia Mau Menggaransi Sampean Itu Paling Penting Jadi Dia Memperjuangkan Sampean Benar-benar Ke Pemerintah Hongkong Karena Gini Kalau Hongkong Menghargai Cinta Dan Kasih Loh Loh Iya Sampean Boleh Tertawa Tapi Saya Ngeliat Temen Saya Yang Anaknya Lima Itu Ngajuin KTP Untuk Jadi Permanen Akhirnya Juga Tembus Karena Anaknya Lima Lima Itu Lahir Di Hongkong Semua Kalau Ibunya Tidak Dikasih KTP Anak Ini Mau Gimana Nasibnya Itu Artinya Pengadilan Hongkong Itu Masih Punya Hati Peraturan Hongkong Itu Masih Ada Hatinya Gak Kayak Di Negara Kita Orang Nyolong Singkong Aja Nyolong Kayu Aja Di Penjara Tiga Bulan Empat Bulan Atau Setahun Apa Salahnya Diberikan Ampunan Kalau Cuman Kayu Yaudah Terus Dikasih Tahu Dan Yang Nyolong Nenek Pula Coba Saya Tidak Paham Hukum Kalau Hukum Di Hongkong Begitu Ada Sisi Hati Cinta Dan Kasihnya Hubungan Itu Masih Ada Makanya Semua Manusia Semua Orang Boleh Datang Ke Hongkong Gitu Apalagi Yang Mau Ditanya Apa Yang Mau Nanya Kalau Saya Kalau Saya Pikirkan Sampain Itu Ketakutan Dengan Diri Sampain Sendiri Dari Cara Sampain Ngomong Dari Cara Sampain Cerita Dari Awal Tadi Itu Kayak Ketakutan Sekarang Pertanyaan Saya Iya Kan Sampain Persis Aku Ada Juga Punya Temen Dia Overstay Bos Nek Aku Enek Sing Seneng Ambe Aku Aku Rabi Nggak Usah Mulih Nggak Dipenjara Disi Isong Nggak Terus Aku Ngomong Ya Dengerin Aku Ngomong Biar Sampain Itu Punya Kesimpulan Sampain Kan Tadi Ngomong Bahwa Nggak Ada Yang Cerita Sama Aku Ada Cuman Nggak Ada Yang Mau Di Upload Makanya Kan Nggak Bisa Saya Kan Yatin Gitu Kalau Apa Yang Saya Sampaikan Itu Informasi Saya Nggak Melihat Status Mau Sampain OS Mau Sampain Paper Mau Sampain Siapapun Saya Nggak Ngurusin Status Yang Saya Urusin Sampain Bimbang Galau Mau Tolong Jadi Sampain Dengerin Cerita Aku Biar Sampain Punya Pemahaman Dan Harapan Sampain Untuk Di Hongkong Itu Harus Tetap Ada Jangan Putus Asa Jadi Ada Kemarin Tanya Ke saya Dia Overstay Aku Mula Indonesia Aku Di Penjara Terus Aku Jawab Gini Emang Imigrasi Aturan Bok Deku Mbak Buyut Aku Benak Menoleh Memikir Aku Bilang Yuk Ikuti Aturannya Kamu Sudah Berani Overstay Kamu Harus Berani Tanggung Resikonya Aku Bilang Dan Mohon Maaf Ya Mbak Mohon Maaf Sekali Lagi Saya Bongkar Lagi Saya Juga Pernah Menyukai Dan Mencintai Dan Mencintai Orang Yang Overstay Delapan Tahun Dan Saya Menikah Sama Dia Ijab Kabulnya Sama Pak Ustadz Terus Aku Bilang Kalau Kita Melanjutkan Hidup Kita Pulang Ke Indonesia Sudah Kamu Tak Ternyerahin Diri Kita Beli Tiket Kita Pulang Tapi Ternyata Dia Memilih Uang Dibandingkan Milih Saya Saya Juga Pernah Mbak Jadi Sekali Lagi Saya Bikin Konten Sekali Lagi Saya Bikin Konten Bisa Dipertanggung Jawabkan Dan Saya Tidak Mau Berita Atau Info Itu Bukan A1 Mbak Masih Berdasarkan Katanya Saya Gak Mau Makanya Kenapa Saya Dengerin Semen Sendiri Yang Ngomong Saya Juga Tau Temen Saya Yang OS Itu Dan Sekarang Sudah Jadi Permanent Residen Tinggal Nunggu Waktu Aja Kalau Dia Sudah Mau Juga Tak Konten Tidak Bahwa Sebenarnya Tidak Seburuk Apa Yang Kita Bayangkan Saya Semen Pie Semen Jek Wedi Karena PDW Aku Kudu Pie Mbak Misal Sekarang Sudah Mantap Mas Sudah Tau Tapi Memang Mau Kekalun Pie Itu Maju Mundur Maju Tidak Ada Mundurnya Kalau Buat Saya Maju Kalau Laki Laki Benar Benar Mencintai Sampai Dia Akan Mati Matian Memperjuangkan Sampai Tapi Kalau Tidak Sampai Jangan Pernah Menyesal Itu Sudah Terjadi Ngerti Nggak Aku Ngomong Kayak Gitu Saya Ngerti Beberapa Yang Minta Nikah Itu Awal Tidak Gelem Ditinggal Pedih Ya Itu Maga Ketika Manusia 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 Itu Kalau Ada Itu Disepelekan Tapi Begitu Nggak Ada Dicari Itu Manusia Itu Wajar Tapi Satu Hal Sampai Sudah Benar Benar Siap Kalau Dia Memang Benar Benar Tidak Memperjuangkan Sampai Sampai Sudah Harus Lilo Legowo Paham Nggak Jadi Kalau Orang Jawa Bilang Falsafa Orang Jawa Bilang Nek Wani Ojo Wadi Wadi Nek Wadi Ojo Wani Wani Nah Itu Falsafa Saya Mbak Nah Sekarang Sorry Aku Ngomongnya Agak Keras Karena Orang Orang Yang Pikirannya Buntil Atau Yang putus Asa Kadang Harus Sedikit Diketok Ambiar 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 Punya Pandangan Ternyata Yang beku Ini Bisa Cair Gitu Mbak Gak ada Masalah Soalnya Soalnya Gini Mas Ada Temanku Yang Nyaranin Sama Kamu Sama Calon Suami Kamu Datang Ke Kau Lunte Terus Ngomong Aja Tapi Harus Kamu Kalau Kamu Tidak Mau Ditahan Suami Kamu Suruh Bayar Denda Apapun Gitu Mas Sampaian Untuk Bisa Membuktikan Harus Dicoba Ya Kalau Sampai Tanya Ke saya Aku Tidak Pernah OS Aku Tidak Pernah Paper Dan Aku Tidak Pernah Mengajukan Diri Ke Kaulun B Mbak Pihak Pihak Kulun Jawab Bener Tidak Jawabanku Tidak 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 Prinsipnya Satu Nek Wani Ojo Wedi Wedi Nek Wedi Ojo Wani Wani Jadi Nek Sampai Pengen Dengan Nyaman Dengan Begini Saja Ya Sudah Begini Saja Tersiksa Mbak OS Tidak Bisa Keluar Masuk Orang Tua Tinggal Satu Rasa Berbakti Kita Cuman Duit Tapi Kita Tidak Bisa Nyamperin Gara-gara Mempertahankan Status OS Kita Gitu Loh Mbak Jadi Kalau Memang Dia Cinta Dia Sayang Kalau Bener Memperjuangkan Ya Sudah Kalau Sudah Pulang Balik Lagi Kalau Sampai Mau Proses Proses Ke Taiwan Proses Ke Singapura Hidup Itu Terus Berjalan Tidak Perlu Kita Takutkan Masa Depan Mbak Kita Pulang Masih Punya Orang Tua Kok Gitu Loh Nek Cinta Cinta Nek Jenengin Cinta Kelant Kelant Sembil Gede Sentut Goreng Mbak Lepas Aku Tidak Lanang Mbak Seneng Tidak 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 Balik Tidak Maksud Jadi Sekali Lagi Dimana Bahwa Jangan Pernah Takut Kehilangan Apapun Di Muka Bumi Ini KB Titipan Masalahnya Semakin Kita Takut Semakin Kita Tertekan Semakin Kita Khawatir Semakin Kita Galau Tapi Di Dilos Tidak Tidak Tanpa Beban Mbak Aku Seneng Mbak Sekali lagi Uang Diceritani Masalah Sumpah Aku Diceritani Masalah Ayo Dipecano Ini Tidak 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 Konsultasi Tidak Saya Terima kasih.